Seorang supir taksi online di Sleman, Yogyakarta menjadi korban perampokan penumpang. Pelaku yang masih berstatus pelajar berhasil ditangkap polisi. Seorang supir taksi online alami luka robek di bagian kepala setelah dipukul penumpang yang mencoba merampok mobilnya. Miris, pelaku diketahui masih berstatus pelajar SMP di Sleman. Kejadian bermula saat korban mengambil jemputan dari pelaku berinisial R di daerah Wedomartani menuju Kaliurang. Sesampai di lokasi wisata Kaliurang, supir taksi malah dipukul dengan tongkat dan disemprot air cabai. Pelaku kemudian meminta pada korban untuk menyerahkan mobilnya. Atas pertolongan warga sekitar, pelaku diamankan dan berhasil ditangkap polisi. Petugas pun mencinta barang bukti berupa mobil milik korban, tongkat pemukul, alat semprot, serta masker yang digunakan pelaku saat beraksi. Pas saya lihat ada titik yang mau nyampe, tiba-tiba saya merasa ada pukulan di belakang saya. Saya juga gak ngerti tiba-tiba kenapa kok dia mau pukul saya. Langsung dipukul? Langsung dipukul dengan menggunakan tongkat ya. Ya sekitar tiga kali ya lah, kurang lebih seperti itu. Langsung dia bekap saya, langsung dia ngomong. Saya mau minta.